Apakah sulit untuk mengandalkan diri, Mbak Irina? Apakah sulit untuk sebentar deh kita redakan dulu semua ini gitu ya Oke, halo semuanya balik lagi sama Mayorita dan kali ini di bulan puasa ini gitu ya aku bakal bahas tentang isu politik yang lagi rame banget dibicarain sama masyarakat gitu jadi otomatis kalian yang nonton video ini, jangan emosi tahan emosi ya jangan sampai terpancing gitu, karena ya lagi bulan Ramadan daripada kita nanti puasanya sia-sia gitu oke, jadi yang lagi rame dibahas sama orang-orang adalah si Mbak Irina Gudono Mbak Irina Gudono ini kalian juga pasti tahu siapa dong dia seorang istri dari siapa dia dulunya siapa gitu ini lagi yang katanya beliau ini bakal diusung sama salah satu partai untuk dijadikan sebagai calon bupati gitu jadi ya Mbak Irina Gudono ini akan dicalonkan sebagai bupati Sleman di pilkada tahun 2024 nanti di November nanti ya sepertinya ini Mbak Irina ini bakal diusung oleh salah satu partai itu partainya adalah partai Gerindra aduh bagaimana sudah mulai mulai-mulai bertanya-tanya kenapa harus Mbak Irina Gudono kenapa harus Gerindra kenapa harus sekarang gitu jadi nama Mbak Irina Gudono ini yang digadang-gadang akan diajukan atau akan mencalonkan diri sebagai bupati calon bupati Sleman di pilkada nanti itu memang berawal dari katanya nih memang berawal dari aspirasi masyarakat yang kemudian diakomodir oleh DPC partai Gerindra Sleman itu dikatakan oleh wakil ketua organisasi kaderisasi dan keanggotaan DPD partai Gerindra daerah istimewa Yogyakarta yaitu Widi Handoko jadi kayaknya memang benar ya ketua DPD Gerindra Sufmi Dasko tidak secara langsung memang membantah hal tersebut jadi Sufmi Dasko ini hanya bukan membantah ya tapi dia menyatakan bahwa saat ini memang mereka sedang berfokus untuk mengawal pemilihan hasil dari kemarin pilpres dan juga pilpres dan juga pilek kemarin tentunya hal ini membuktikan berbagai spekulasi yang sedang ada saat ini dan opini dari masyarakat tentunya memang apa ya tidak memang tidak membenarkan tidak menegaskan gitu bahwa memang Mbak Erina ini akan maju di pilihan di pilihan daerah nanti tapi ada sinyal-sinyal yang bisa dikatakan itu adalah kebenaran sebagai sebagian pendapat mengatakan bahwa setelah Gibran unggul dalam pemilihan presiden dan wakil presiden kemarin tentunya juga ada mas Bobina Sution yang sudah menjabat sebagai wali kota Medan dan juga mas Kaisang yang tidak lain dan tidak bukan adalah suami dari Mbak Erina Hudono ini menjadi ketua umum PSI tentunya sepertinya Pak Jokowi ini akan menurunkan kepada anggota yang mana lagi untuk maju di dunia perpolitikan Indonesia tentunya ada pula yang berandai-andai bahwa nantinya Jan Etas yang akan maju bagaimana ya orang-orang ini itu ya apa terlalu dini ya iyalah Jan Etas juga masih sekolah dasar terus juga ini sebagai sarkas ini sebagai bentuk dari leluconya orang-orang aja kira-kira semua anggota keluarganya Jokowi ini mungkin suatu saat nanti terjun ke dunia politik semua tentunya menjabat di jabatan yang sangat-sangat bagus semua sepertinya apalagi ternyata Jan Etas ini juga pernah punya cita-cita sebagai jadi presiden nanti kalau udah gede sementara sang ayah justru tidak pernah ingin terjun ke dunia politik pada saat waktu itu kalau bicara kepada media namun ada juga opini yang mengatakan bahwa kecerdasan dan juga track recordnya Mbak Erina Godone ini memang tidak diragukan sebagai seorang wanita yang independen wanita yang keren apalagi kuliah di universitas luar negeri juga tentunya meskipun diakui bahwa memiliki seorang pemimpin wanita itu keren banget terus juga sangat-sangat luar biasa banget tapi yang penting banget ditekankan bahwa tentang etika jadi kita harus ingat banget tentang etika itu Pempatah Jawa mengatakan ngono ning ojo ngono jadi artinya adalah ya gak apa-apa tapi ya jangan gitu-gitu banget lah apakah sulit untuk mengandalkan diri Mbak Erina apakah sulit untuk sebentar deh kita redakan dulu semua ini gitu ya jadi mempertimbangkan banyak hal sebelum bertindak ada juga opini yang bertanya-tanya apakah ini memang benar-benar aspirasi masyarakat atau hanya kader gerindra aja nih yang istilahnya sedang berusaha memenangkan hatinya Pak Jokowi karena beberapa tahun kemarin Pak Prabowo ini kan juga sudah maju di Pilpres tapi kalah terus tentunya ya ini saat ini kan sedang ada di puncak-puncaknya nih suaranya juga bagus kan di beberapa quick count yang tersebar dimana-mana juga di televisi kalian pastinya masih ada tuh ya angka quick count ini membuat agar bisa dikatakan sebagai bales budi gitu lah bales budi ke Pak Jokowi karena mungkin suara Prabowo saat ini lagi rame pertanyaan-pertanyaan tersebut menggugah hati kita sebagai tentunya untuk memahami dinamika perpolitika yang ada di Indonesia yang ada di negara kita sendiri kita sebagai anak muda harus lebih selektif harus lebih membuka wawasan kita tentunya juga tidak hanya ikut FOMO-FOMO aja apalagi banyak sekali ini all netizen-netizen anak-anak muda yang bisa dikatakan ikut-ikutan gitu ya akhirnya ya ya seperti itulah saat ini kondisi yang bisa kita lihat jadi semoga kita semua dapat memilih pemimpin yang tentunya juga bagus untuk daerah kita bagus untuk negara kita gitu bagus untuk kesejahteraan rakyat kecil apalagi jadi cukup sekian video ini itu aja semoga bisa dipertimbangkan lagi nih Mbak Erina Gudono apakah boleh secepat ini untuk baju di Belkade nanti selamat menikmati selamat menikmati